Jadi kan 2010 waktu itu, jaman-jamannya saya masih alay banget, maksimal bentok, nge-tweet mulu kan. Dan gue tuh ngeliat lagi tweets gue kayak, gue jijik banget sih, apaan sih gitu. Hai Cosmo Babes, ketemu lagi sama Cindy Lau, pastinya bersama kita disini sudah ada Raffel Hadi. Halo Cosmo Babes. Ketemu lagi di Seed with Cosmo, duduk-duduknya pink banget loh ini. Parah, kayaknya aura lo langsung keluar gitu, Cindy Lau langsung kayak cemirlang sekali. Bisa aja, bisa aja emang ya. Kita kan ngobrol-ngobrol sama Raffel Hadi ya, 20 jam ke depan lah ya. Oke, baik, gue yang siapkan diri sih, udah bawa makanan juga disitu tadi. Nah, dingin, dia ngomot-ngomotin, jadi duduk manis aja. Favorit kamu semuanya kan, Mas Dian-Mas Dian yang kamu cari-cari itu kan Cosmo Babes. Pasti kamu menyesal. Apa kabar, Refa? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Lo gimana, apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Masih sering dipanggil Mas Dian atau udah mulai agak berkurang nih sekarang? Masih, Rafael juga sering sekali dipanggil. Rafael? Iya. Romi kali ya. Romi Rafael. Karena mungkin nama gue agak sulit, jadi kayak, ya ini Mas Rafael kan gitu. Iya, iya itu aku, semuanya pokoknya kamu sebut itu aku. Reza, siapa namanya? Reza? Reza Fahlevi Al Hadi. Tuh, Reza Fahlevi Al Hadi disingkat menjadi Reval Hadi. Jadi Al Hadinya nama Marga, Reza Fahlevi nama gue gitu. Banyak kayaknya orang-orang yang Reza Fahlevi tuh keturunan mana ya? Jadi tuh Reza Fahlevi itu diambil dari Iran. Iran. Pemimpin, gitu artinya. Ini misalnya pemimpin kali ini berarti gue yang gantiin berarti ya. Jangan dong. Karena gue pemimpin. Gak usah kami ambil job saya deh. Iya, iya. Oke, baik. Oke, kita ngomongin soal newest project dari Reval Hadi setelah wedding agreement. Adalah gini muncul. Ada dong. Harus ada dong selalu. Ada terus. Kerja, kerja, kerja. Gokil. Aku pasti ada untukmu tuh judulnya ya. Jadi nih miniseries kalau buat kalian yang belum tahu. Jadi ada seseorang yang terjebak di friendzone. Pasti kalian relate kan semua. Gak mungkin enggak gitu. Karena dong. Bodoh-bodohnya kalian menjalani hubungan. Tetapi berekspektasi lebih gitu. Padahal. Padahal kita nonton nanti. Gak bisa di spill dong Kak. Udah tayang by the time kita syuting ini sih sudah tayang baru satu episode. Betul. Iya. Mungkin gak tahu nih. Begitu di publish. Apakah kamu sudah menonton semuanya. Karena bentuknya miniseries ya. Miniseries cuma 3 episode. Setiap Jumat rilis. Keren. Keren. Jadi harus ditonton. Karena cuma dikit juga. Jadi tambahan-tambahan. Kalau masih kangen liat actingnya Reval tuh disitu. Ini berbeda sih. Berbeda banget. Beda banget. Beda banget. Amanya. Ma Richard Kyle. Terus juga di direct sama Mas Abi. First time juga sih buat gue karakter yang menurut gue. Gue gak pernah nih punya bang emosi. Friendzone gitu. Oke. Biasanya gue tuh kalau friendzone. Di kehidupan nyata gitu ya. Di kehidupan nyata nih ya. Gue suka nih sama satu cewek misalnya. Nah gue suka. Kita mau sahabatan. Jadinya gak jadi. Karena menurut gue. Daripada nanti gimana-gimana gitu kan. Jadi gue mundur tuh. Gue set up boundaries. Buat kayak. Yaudah gue gak mau selalu available buat lo. Kalau udah retak tuh menurut gue susah. Gak asik ya. Kepercayaannya tuh susah untuk di build lagi. Wah iya bener sih. Jadi lebih penting pertemanannya itu ya. Iya. Nah kalau misalnya suka ya lo lanjut. Kayak yaudah nih. Gue suka sama lo gimana. Lo mau apa enggak. Yaudah kalau gak mau yaudah. Gitu. Cukup to the point anaknya ya. Lumayan lumayan. Gitu. Nanti kita kulik-kulik lagi. Tapi penasaran actingnya Reval Hadi. Perjalanan karir seorang Reval. Gitu. Sebagai aktor. Cella. Serius banget nanyainya ini ya. Awalnya gimana sih Pak. Minggu lalu. Episode sebelumnya kita ngobrol sama Omar Daniel. Oh iya sama Omar. Sama Omar. Dia gak pengen katanya jadi aktor. Iseng-iseng doang kan. Iya iya iya. Even model aja si Omar tuh jarang gitu. Kalau lo tuh kayak gitu juga. Apa emang lo niat nih pengen berkarya gitu. Sama. Jadi tilas balik ke tahun 2010-11an. Oke. Saat gue lulus SMA. Gue tuh emang coba-coba nih. Pengen nih. Karena emang nyokap sempet. Keceposor untuk ngomong. Cobain nih jadi artis gitu. Wih. Nyokap gue. Cuman bokap gue tuh kayak. Ngapain udah. Gak usah gitu kan. Sebelum gue ngambil kuliah. Komunikasi. Dirus SMA buat casting. Gue tuh nyoba casting-casting tuh. Wih. Tetapi memang yang masalahnya adalah. Gue salah manajemen. Oke. Jadi tuh gue saat gue casting tuh. Bener-bener di lokasi gak boleh ngomong. Hah? Kayak gue gak tau dapet job apa enggak. Udah gitu gue kesana tuh bener-bener. Semua-muanya gue dari Bogor kan. Oke oke. Gue naik mobil. Ini SMA nih? Nah sama. Baru lulusan sama. SMA mau ke kuliah ya. Gue bawa mobil ke Jakarta. Jemput si manajemen gue saat itu. Oke. Beserta anak-anaknya. Wah. Itu setiap hari gitu. Hampir seminggu tiga kalian. Dan beberapa belas casting-an. Dan gak ada yang dapet tuh selama berapa bulan. Sakit. Jatuh tipes. Akhirnya kayak. Kayaknya ini bukan dunia gue deh. Gitu kan. Kuliah lah tuh saya. Kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta di Binus. Semester lima saat gue mau magang. Di stasiun televisi. Bener. Trans TV dulu tuh awalnya. Oke. Trans TV kerja. Halo Trans TV. Halo 2 bulan aku tipes lagi. Emang bener banget. Jadi anak magang waktu itu coba. Nah mungkin ada yang mau magang juga. Di TV manapun. Boleh. Kalo kamu magang boleh. Di TV tuh bagus banget. Experiencenya oke. Ngapain aja waktu itu tuh. Kekeluarganya juga oke. Cuma memang kerjanya sangat-sangat lelah. Oke. Kalian bisa kadang menginap. Di kantor. Atau misalnya pulang pagi. Dan megang beberapa program. Bikin script. Ngurusin semua schedule artis. Waduh. Ya itulah. Itulah kerjaannya. Keren banget ya. Sebelum dia jadi artis tuh. Dia ngurusin itu dulu. Pernah gitu lah ya. Pernah. Akhirnya gue pindah lagi ke MCTP Cable. Oke. Baru gue magang sekaligus kerja di situ. Selalu kerja. Karena emang IP nya bilang. Kita nih ada anak host kita yang pindah ke RCTI saat itu. Oke. Terus akhirnya coba dong di sini kamu belajar untuk mencoba jadi host. Keren. Coba lah tuh ya gue dengan. Wah bisa pasti gue gitu kan. Si anak gak pede ini dulunya. Pas udah gak host. Awal-awal kayak. Acara apa? Acara apa? Acara ini ya. Menc lifestyle. Oke. Gue ada partner gue juga. Ngebahas soal lifestyle-lifestyle yang ada gitu. Sah gitu. Udah nih lagi ngebawa-ngebawa. Tiba-tiba. Apa namanya produser gue kayak. Kok kamu ngomongnya nyeret banget sih. Wah. Agak kurang dibuka mulutnya gitu. Coba dibuka. Layar latihan artikulasi. Pengejaan dan lain-lain. Sampai akhirnya gue bisa dalam beberapa bulan. Keren. Disitulah mulainya di industri hiburan sebenernya. Berarti nge-host dulu. Nge-host lain emang saya suka menghibur diri. Aliasnya badut. Di screening saya. Akhirnya saya menghibur orang lain di layar kaca. Menghibur orang lain. Casting-casting-casting. Abis itu pengalaman sama manajemen yang pertama itu. Manajemen yang pertama. Udah dong baik dong. Gue kayak. Dada. Dada. Sorry. Makasih atas pengalamannya. Makasih sekali. Waduh. Tapi kalo gak dari dia mungkin gue juga gak tau. Di balik semua ini gitu kan. Kayak castingnya gimana. Gimana cara gue. Apa namanya. Belajar acting dan lain-lain gitu. Dikasih sedikit-sedikit sama dia. Iya. Lalu gue ketemu manajer gue yang sekarang nih. Oh. Dikasih lama juga berarti ya. 2016. Oke. 2016. Gue ketemu manajer gue yang sekarang. Dia kayak pengen ngajak. Ayo dong coba casting. Casting. Gilem. Iklan sama gue. Dia bilang gitu. Nah gue karena punya pengalaman dulu sebelum ya kan. Gak bener nih pasti nih. Gue gak mau. Gitu kan. Mudah negative thinking. Betul. Karena gue kasih opsi ke dia. Oke gue mau casting misalnya 5 nih. Iya. 5 job ini kita casting. Kalau emang gak ada yang lolos berarti bukan dunia gue. Oke. Gue ngomong gitu. Gue ngehost aja sama gue itu kerja sama ibunya mantan pacar gue saat itu. Oke. Di insurance. Wow. Oh gitu. Iya. Pernah jadi kerja asuransi. Kerja di asuransi. Skripsian. Plus ngehost. Keren. Saat itu. Akhirnya. Manager gue ya udah oke nih. Lima ini ya. Ternyata dari lima ini. Satu masuk iklan. Si Jijimal waktu itu. Akhirnya. Satu masuk. Dari ini. Direktur film gue si Gali Ratna. Mas Luki. Ngeliat dari kan itu. Oh gitu. Jadi yang ini udah satu doang masuk. Sudah abis itu main film deh gila-gila itu. Gali dan Ratna. 2017 kolong salah ya. 2016 syutingnya 2017 rilis. Itu dia. Ya saya pun pertama kali. Mungkin ngeh gitu ya. Makhluk ber-reval hari itu Gali Ratna sih. Masih gali lu bang. Gali lu bang. Tutup lagi gitu bang. Keren banget. Dan gara-gara film itu ya gue ingat banget. Banyak tiba-tiba priwet-priwet di toko musik. Oh iya. Banyak banget. Oh jadi terinspirasi dari ini apa namanya. Nada musik soalnya kan. Di set. Di set. Di Jakarta Pusat tuh. Si tempatnya itu di set jadi nada musik. Itu salah satu memorable gue soal film Gali Ratna sih. Soalnya emang keren. Iya. Di setnya tuh nada musik. Sebelumnya kan kalo kita balik ke galir Ratna yang awal. Yang bisa nyanyi tuh si Gali. Gali. Dan yang emang di dunia musik tuh Gali. Tapi. Tapi sekarang jadinya si Ratna. Tapi. Kenapa tuh kalo boleh tau. Karena suara saya bagus sekali guys. Kalian pasti tidak ingin mendengarnya. Bandingannya Cheryl Shainavia juga gitu kan. Aduh kayaknya berat ya. Cuman background storynya masih mirip-mirip gitu. Iya. Di video promosikan. Tentang mimpi juga yang dibahas. Hmm. Jadi sebelum Mas Dian yang kalian idam-idamkan itu. Pernah menjadi Gali. Ini juga bagus banget juga ya. Aduh. Keren keren keren. Oh gitu. Jadi cerita flashback karirnya repahan. Seru kan? Seru kan? Apakah lu terpaksa buat ngikutin keseruan gue? Enggak. Enggak beneran. Ternyata dia jadi host juga untung loh. Jadi main film. Iya. Makanya gue gantiin lo nih. Iya. Susah ntar job-jobnya lain. Kasian temen-temen gue. Kalian sama lo semua ya. Oke. Tapi waktu itu. Eh ceritanya-ceritanya sempat jadi. Apa namanya? Kerja di asuransi. Financial planner ya. Financial planner gitu. Cukup lama? Lama. Salah setengah. Abis itu gue putus udah kelar. Ya. Eh tapi itu kan berarti kerja. Pacar lo kerja kayak gitu? Mantan pacar. Sorry. Enggak. Oh berarti lo doang. Iya. Jadi si mantan pacar gue ini. Saat itu lagi kuliah. Gitu as juga. Terus kayak nyokapnya kayak. Coba deh gitu. Karena nyokapnya lumayan experience di sana. Terus lo ngeliat? Jadi gue belajar banyak. Oke. Boleh di skip dulu masalah ini. Boleh boleh boleh. Kita skip. Kita skip ya. Ya ampun. Tapi emang kalo waktu rival kecil. Sekarang kita bahas rival kecil. Anak ketujuh. Dari tujuh bersaudara. Betul sekali. Gila. Beda sama. Tadi kita tanya ya. Beda sama kakak yang pertama tuh. 18 tahun. Jadi dia umur 5 tahun udah punya keponakan. Udah punya keponakan yang pertama. Gitu. Jadi jiwa om-om gue ya kental sekali. Ya ampun. Apa rasanya berada di keluarga yang tujuh bersaudara gitu. Seru. Pusing. Hangat. Semuanya deh. Jadi seru. Ntar pusing. Karena mungkin kebanyakan kali ya. Tapi gue belajar banyak banget sih dari keluarga gue khususnya ya. Jadi banyak perspektif hidup yang sebenernya gak semua orang bisa jalanin gitu. Karena gue ngeliat dari kacamata gue si anak bontot. Ya kakak gue the been through life nya tuh macem-macem gitu. Dengan masalah yang mereka punya. Dengan achievement yang mereka punya. Jadi banyak. Gue keserap banyak banget hal. Jadi gue punya perspektif ngambil dari sana sini. Ya menurut gue. Ih gue lumayan wise juga ya. Gitu. Banyak pengalaman. Banyak belajar gitu ya. Dari kakak gue. Yang masuk ke dunia entertain lo doang. Iya gue doang. Di keluarga gue dari nyokap tuh cuma satu. Ada kakak sepupu gue produser. Yang jadi artis tuh gak ada sih gue doang. Even di keluarga bokap gue gak ada. Satu-satu pun gak ada. Keren, keren. Makanya masih agak tabu. Itu sempet juga gak dibolehin. Karena kan kayak. Halo takut dunia entertain tuh kamu tau sendiri seperti apa. Gitu kan. Iya bener. Halo tunggu. Kita mau bekerja ini mencari uang. Bukan mencari masalah. Gitu kan. Akhirnya tapi dia liat juga gue ada passion disitu. Gue juga berusaha keras. Sampai akhirnya sih wedding agreement inilah. Timbul kayak. Oh siapa ini? Rafa Ladi gitu. Padahal saya berkarir kayaknya sudah lama banget loh. Lama banget. Jadi cukup lama berkarir. Cuma kalian tidak notice saya. Terima kasih. Eh tapi waktu kecil emang cita-citanya pengen jadi apa gitu? Ada cita-cita gak? Gue cita-cita sebenernya pengen jadi pilot. Banyak kayaknya cowok pengen jadi pilot ya. Iya kecilnya. Cuman lama-lama. Sepertinya sih karena mungkin. Kayaknya komunikasi itu dulu salah satu apa ya. Jurusan yang penting gitu. Untuk kita tahu kan. Masuk komunikasi ternyata malah jadi wah oke gitu. Seru juga nih. Karena bukan dari mata kuliahnya juga kan komunikasi. Tapi sekelilingnya. Terus juga orang-orangnya. Jadi gue belajar banyak. Benar benar benar. Dan seringkali kepake lah di kerjaan gitu. Kayak pasti kepake. Jadi nyari kerja pasti banyak gitu loh. Enggak sih gue. Enggak sih. Enggak. Ya ajak akhirnya. Lo komunikasi tapi? Jangan ngajak-ngajak. Enggak gue. Lo apa? Coba pada waktu tembak. Enggak mungkin gaming gitu gak mungkin ya? Belum ada. Atau IT. Management? Akuntansi. Akuntansi itu kan benar. Ada timbangan itu balance kayak kira makanan gitu. Gue justru pengen komunikasi tapi waktu itu gak boleh. Beda-beda lah orang tua lah ya. Iya benar. Tapi begitulah akhirnya. Gak bakal jadi lo yang kayak sekarang kan kalau gak ada orang tua lo. Iya benar 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 benar. Pijak. Cakep. Pijak ya om ini. Canda. Halo. Umur kita berapa ya ma? Beda dikit. Beda dikit lah. Seumuran lah masih. Oh. Revel kecil bercita-cita mau jadi pilot. Tapi berubah seiring dengan dunia kampus, kuliah dan segala macem. Makanya. Bisa juga gue jadi pilot. Bisa juga sebenarnya. Kalau acting jadi pilot kan bisa. Tuh ditunggu. Jadi gue bisa jadi apa aja guys. Sekarang jadi badut juga bisa. Bisa itu hari-hari ko. Di twitter. Eh. Ini masuk twitter ya pas banget loh. Oh iya. Bagus bridgingnya deh. Brodcasting memang bener ya. Revel cringe Hadi. Aku sih tau ceritanya ya. Karena aku follow juga kebetulan. Oh iya. Follow. Tapi mungkin nih kalau small babies gak tau. Kenapa sih Revel Hadi kalau di twitter. Kenapa ada cringe nih? Ada apa nih gitu loh. Nah itu dia tuh. Jadi kan 2010 waktu itu. Jaman-jamannya saya masih alay banget. Maksimal bentok. Nge tweet mulu kan. Semua pasti pernah. Dan gue tuh ngeliat lagi tweets gue kayak. Gue jijik banget sih. Apaan sih gitu. Gue ngeliat tuh apaan banget. Tapi emang dulu tuh gue aktif banget di twitter. Kayak apa aja gue. Gue cuitin gitu kan. Cuit. Sampai akhirnya balik lagi. Kayaknya 2 tahun lalu gitu. Gak intense kayak sekarang. Cuman cukup intense. Sering ngebahas apapun. Ntar juga ngelucu gitu. Karena emang gue. Di twitter itu gue butuh hiburan. Iya dong. Gue butuh ketawa. Gue butuh gue terhibur pokoknya. Dan memang followers-followers lo juga. Kocak-kocak. Kocak-kocak. Gue gatau dari mana ide nya bisa bikin gue emang. Kakak seharian gitu. Iya lucu memang orang-orang tuh kreatif ya. Timbul lah tuh. Si Reva cringe banget. Karena tau. Kalo misalnya. Image gue selama ini. Mungkin dia gak expect dari instagram tuh. Gue yang cringe kan. Yang memang. Yaudah tolol aja gitu kan. Akhirnya yaudah. Oh sekalian deh. Gue bikin nama gue. Reva cringe Hadi. Jadi orang-orang tuh gak ada yang notice. Bukan gak ada yang notice. Orang-orang tuh tau. Kalo misalnya gue emang cringe gitu. Jadi gue bebas berekspresi. Oh gitu. Itu berawal dari komentar seseorang gitu. Reva cringe banget. Akhirnya dijadiin lama sama dia. Iya iya iya. Padahal sebenernya gak penting sih. Cuman kayak. Kayaknya lucu deh. Ini gue bawa Reva cringe gitu. Jadi buat yang gak tau. Emang dia tuh gini ya. Sari-sari gini nih. Gini 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 aja. Humor aja. Humor aja gitu. Menjadi badut di antara pertemanan. Pertemanannya pun humor. Humor sekali. Susah gitu ya. Seru banget. Banyak penyiar-penyiar ya. Kayak masalah berat pun juga dihumorin aja gitu. Penyiar apa? Iya maksudnya kayak temen-temannya juga banyak penyiar. Iya ada penyiar. Banyak sesama mungkin aktor juga. Ada. Iya kan. Terus ada yang kerja kantoran juga. Ada kantoran. Semua ada kok macem-macem. Banyak-banyak ya. Waduh. Kita cari-cari lagi. Kalo ngomongin soal cringe. Memang sudah tidak tergagukan lagi. Jadi silahkan di follow Twitternya. Biasanya tuh jam 10 malam. Tiba-tiba nge-tweet gitu ya. Iya. Dipulang kantor. Lerbahan-lerbahan. Baru nge-tweet tuh dia tuh. Gitu. Menemukan lah banyak kerecehan-kerecehan. Cocok loh ya. Serendam itu. Maksudnya gue ngebahas bahasa G aja. Gue bales pake bahasa G di situ gitu. Kocak gitu kan. Aneh banget sih menurut lo. Aduh. Kayaknya gak sampe di otak gue untuk gue balesin pake bahasa G, pake bahasa S. Tapi terjadi. Terjadi. Dan yaudah orang juga feedbacknya sama-sama kocak gitu. Banyak kan kaum hawa juga ya. Iya. Kaum hawa sangat banyak memenuhi either Instagram maupun Twitter dan TikTok. TikTok. Wah gue wakil lo banyak juga loh TikTok loh. Gue se-tiktok itu anaknya mentok. Gak, 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 gak. Abis ini gue tuh bikin TikTok ya. Gak, gak, gak. Jadi fun fact adalah gue tuh aktif di TikTok gara-gara memang si Mas Bian. Mas Bian. Karena banyak banget yang bikin klip-klip di TikTok. Terus gue kayak. Lo, lo, lo banyak banget nih. Kenapa nih orang-orang gitu kan. Kaget gue juga. Oh yaudahlah gue bikin lah TikTok gitu. Iseng lah gitu kan. Sebenernya udah ada lama cuman gak aktif. Baru-baru aktif ini memang wedding agreement kayaknya agak sedikit mengubah hidup lo. Bener gak tuh? Bener gak? Cukup, cukup. Diantara sekian banyak itu tadi yang Ravel bilang gue tuh udah berkarir lama gitu kan. Cuman salah satu yang wow banget. Iya mungkin si wedding agreement karena emang mungkin dari cerita juga yang di seriesnya ya lebih lengkap, lebih banyak. Terus atur belakangnya juga kuat sehingga orang-orang tuh pas nonton bisa relate dengan kehidupannya mereka mungkin atau mungkin juga gemes sama perilakunya si Bian terhadap tari gitu. Ya menurut gue kayak oh lucu juga ya gitu. Karena emang relationshipnya mereka tuh menurut gue lucu gitu. Dari awal gue reading pun pas kita apa namanya lagi brainstorm buat yang series. Kayaknya kalo kita giniin tuh enak deh ngomong sama director gue juga. Oh iya boleh-boleh. Indahnya juga enak banget untuk diajak diskusi. Jadilah tuh yang kalian tonton itu. Tuh. Ada pernah gak sih fans yang sampe, kira-kira muncul banyak dong nih fans-fans baru yang tadi belum kenal jadi kenal. Yang tadinya udah kenal makin suka gitu. Kelakuan yang paling gokil total banget parah. Yang pernah dilakukan seorang fans terhadap Rafael Hadi. Coba dengar. Jadi kalo itu kayaknya dulu deh. Dulu juga termasuk gokil. Gue lagi promo ke Surabaya kalau gak salah. Gue lagi promo ke Surabaya ke suatu mall gitu. Nah dia tau tuh kalo gue lagi ada di atas nih. Gue lagi mau promo di XX1. Nah dia itu dari lantai tiga ada salah satu promo. Kemudian udah teriak-teriak. Dan itu kedengeran banget heboh banget kayak. Rafa! Rafa! Gitu kan. Shok dong. Kayak apakah saya maling apa kayak gimana gitu. Saya tengok ke bawah. Itu dia lagi larian dengar dia. Rafa tunggu aku! Rafa tunggu aku! Gue ombe masih inget sampe sekarang. Itu luar biasa banget sih. Ekspresinya lari larinya masih terbayang. Dengan heboh dengan tentengan bawaan dia buat gue. Biasanya suka. Fans suka banget merepotkan dirinya sendiri untuk membelikan kita sesuatu gitu. Sebenernya gue kayak jangan gitu. Gue gak mau repotin. Cuma karena emang dia niat dan inisiatif sendiri. Dia bawa dengan wah. Gue kayak wah luar biasa banget. Lantai tiga. Ampe yang seksi. Pegel juga sih Maya. Dan pas nyampe terus kayak. Wah kenapa? Wah kenapa? Iya iya sabar. Tenang dulu. Minum dulu. Minum dulu. Iya aku minum dulu. Sebentar ya. Dia beli minum. Ya ampun. Buat kamu orangnya. Comment dong di bawah dong. Kalau nonton dong. Kamu pasti sesuka itu. Pasti nonton dong video ini juga kan. Dan dia masuk fans ini gue. Fans club gue. Tuh. Apa sih namanya sih? Jadi kalau dari dulu tuh namanya revolution. 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 Keren banget. Kalau sekarang ada banyak. Ada Revaha di line. Ada Revaha di update. Gitu gitu. Mereka yang sangat selalu ada. Di setiap perjalanan hidupmu. Selalu. Selalu membantu saya. Ketika saya ada endorsement. Mereka selalu comment. Itu membantu saya sekali. Iya dong. Terus ngasih gue spirit. Ngasih gue support. Selalu non stop. Gue bingung juga sih. Gak ada kerjaan lainnya. Ada. Tapi mah buat lo disempet-sempetin. Luar biasa sih. Itu dia tuh ya. Buat Mbak-Mbak Sorobaya. Waduh. Salam ya. Halo. Tapi ada kesamaan gak sih. Karakternya Mas Bian sama rival Hadi di kehidupan nyata gitu. Jauh. Jauh banget kan. Kayaknya emang jauh tuh. Soalnya kan emang. Maksud gue. Dia punya karakter yang berbeda. Latar belakang yang berbeda. Setiap tindakan dan keputusannya diambil. Itu based on latar belakangnya si Bian. Jadi sebagai rival gue mungkin gak bisa jadi Bian. Gak bisa. Bian pun gak bisa jadi rival kayaknya. Bian gak bisa jadi gue. Kayaknya gak mungkin konyol seperti ini gak mungkin. Gak mungkin. Tapi itu sih. Di Bian itu banyak juga gue belajar untuk kayak. Tentang hidup dan tentang pernikahan. Dan tentang cara gimana overcome suatu masalah. Gitu ya. Dari si Bian ini. Selain itu mungkin yang kesamaannya ya. Kesamaannya mungkin sama-sama. Hal-hal yang kayak. Apaan sih? Gitu-gitu itu mirip. Kayak marah-marahnya. Kesel-keselnya. Cemburu-cemburunya. Itu mirip-mirip sama si rival guys. Tuh. Raval sama pas Bian tuh. Sebenernya bedanya jauh ya. Tapi kalo si Bian tuh agak pelan-pelan dikit. Dan dia ngerasa apapun yang dia merasa itu benar. Prinsipnya dia bakal lakuin. Dia bakal kejar. Kalo gue tuh lebih kayak. Misalnya ada kebenaran di depan mata. Ya udah gue ambil tuh kebenaran. Meskipun pahit. Meskipun susah. Gue ambil deh. Padahal gue terjebak di situasi yang. Tidak menguntungkan semua orang. Gitu. Jangan seperti itu ya. Aduh. Tapi selain acting. Berarti sekarang sudah belajar. Mencintai acting. Udah jadi. Ya bagian hidup juga. Gitu kan ya. Jadi pekerjaan. Dan semua orang juga. Seneng ngeliat travel acting. Kalo di luar itu. Hobinya apa? Gua. Travelling ya? Travelling salah satunya sih. Travelling dari dulu emang suka banget. Terakhir kemana? Ke Borobudur ya? Bromo? Terakhir ke Jogja. Jogja Bromo ya? Ke Jogja. Terus bareng brand juga. Atau bareng temen gue juga. Sempet ke gua-gua gitu. Seru banget ya. Seru. Ya kita lihat itu di sosial media. Di Instagram. Selain itu. Instagram ya? Instagram. Selain itu gua hobi nge-game sama temen-temen gua. Oh gitu. Tiap malem. Cuman lagi jarang banget sekarang ya. Sibuk ya? Terus selain itu gua apalagi hobinya ya? Musik foto-foto gitu. Musik sebenernya gua suka musik. Tetapi gak yang gila banget. Gua cuman kayak musik itu salah satu bagian dari hidup gua yang. Gua bisa jadi self-reflection gitu loh. Terus kayak flashback. Gua cukup. Soundtrack hidup lah ya? Cukup melankolis gua anaknya. Jadi kalo apa-apa tuh kayak gak apa-apa nyanyi kayak saya berjamin kan? Enggak ya? Cuman apa-apa lebih kayak yang diem, kontemplasi gitu. Seru banget ini. Gua berasa kayak lagi di video clip. Bener-bener. Tapi semua orang kayak gitu kan? Nyaku. Iya ada lah. Gua cukup kayak gitu sih. Jadi gua sering banget explore lagu-lagu baru yang gua suka. Terus meaningnya apa. Terus gua ikut rasakan. Kalo gak kerja jadi kerjaannya gitu. Kayak soa-soa acting tapi dengan lagu. Wih keren. Ya kali aja masuk video clip. Ayo-ayo bisa. Gitu sih. Tapi kalo traveling di Indonesia paling seneng kemana? Travel Indonesia paling seneng. Gua tuh bener-bener yang kicep. Lo tau definisi kicep kan? Kicep. Itu pas gua ke Bajo. Labuan Bajo. Terus gua ke Sumba. Nah. Itu salah satu yang kayak, Wow Indonesia tuh bagus banget ya. Gitu kayak. Selama ini kenapa gua gak terbuka nih mata gua. Kenapa gua keluar negeri mulu gitu. Padahal sebenernya di Indo aja tuh udah cukup. Memanjakan mata. Memanjakan pikiran. Dan semuanya guys. Tuh. Cintai lah Indonesia. Mantap. Masuk. Kayi. Bagus ya. Kita liat-liat gitu. Berarti kalo misalnya mau healing-healing. Jela. Traveling salah satu yang sangat membantu ya. Sangat membantu. Terus jadi refresh juga kan. Terus abis itu gua kayak, Ayo kerja, 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 kerja. Gitu. Biar bisa jalan-jalan lagi abis itu. Dulu sih gitu ya. Dulu kayak kerja, liburan, kerja, liburan. Sekarang gua kayak, Haaa kerja terus. Gitu. Tapi seneng sih. Semakin berjalannya waktu gua jadi tau gitu. Maksudnya makna hidupnya tuh lebih banyak lagi sekarang. Gak perlu lu kayak kejar sesuatu yang nanti lu bisa tunda. Dan lu lebih rasainnya tuh makin enak nanti gitu. Ih, sedap. Bijaknya dapet banget memang. Level bijak Hadi. Sudah mau menginjak umur-umur kepala tiga sih emang ya. Tuh. Semakin tua. Bukan tua ya. Dewasa. Semakin dewasa semakin banyak lagi pengalaman hidup. Tapi gua berasa umur gua 21 sih. Jujur. Kayak, yaudah enjoy aja terus gitu. Gak berasa. Menolak tua ya berarti? Menolak tua. Cuma pas ketemu ponakan kayak, Eh, ponakanku sudah mulai mencari jodoh. Gua langsung ketar-ketir. Boleh tak dulu. Nanti dulu sabar, tenang gitu. Misalnya aku yang pertama udah mulai nyari-nyariin jodoh nih buat ponakan gua. Oh. Tentu aku pun. Nah, disuruh-suruh gak? Iya. Bukan dijodohin sih. Lebih kayak, ini ada kandidat sih. Kandidat. Ada kandidat yang kita tahu keluarganya. Terus juga kita tahu orang yang seperti apa. Mau coba ihtiarin dulu gak? Gitu. Boleh. Gitu. Gitu. Dari dulu sebenarnya udah kayak gitu. Dari dulu ya? Iya. Kayak berapa tahun lalu tuh kalau boleh tahu? Empat, lima tahun? Enggak. Enggak selamanya. Tiga tahun udah mulai. Tiga tahun lalu. Sempet juga kemarin nyoba gitu. Oh. Tapi emangnya gak tahu ya. Belum ada aja gitu kan. Sabar. Iya. Soalnya kan banyak juga yang harus dipertimbangin. Dari kerjaan gue. Terus juga dari kehidupan gue. Oke. Mencocokkan itu kan gak semuanya mudah ya guys. Ih. Gila. Jadi apa Val biasanya yang membuat kayak. Ini cocoknya kayaknya bisa nih kita coba. Biasanya apa tuh? Ke lonjenis ya. Iya. Pastinya menurut gue. Salah satunya paling adaptasi itu yang paling penting. Dia harus bisa beradaptasi dengan. Iya. Dengan semuanya. Dengan gue. Dengan keluarga gue. Dengan kerjaan gue. Dengan screening gue. Teman-teman dan lain gitu. Iya. Itu kan cukup suatu hal yang menurut gue sulit. Untuk dilakukan. Bener. Pasangan gue nih. Selain itu sebenernya yang asik-asik aja sih. Yang chill. Yang gak perlu ribet-ribet. Santai gitu. Cuman emang. Ya bisa. Bisa kita saling backup lah. Saling-saling mau belajar. Gitu udah kayak cari jodoh gue di sini ya. Gak kan kriteria aja. Soalnya banyak yang mau memantaskan. CV-CV boleh sih. Pasti. Foto madep samping. What? Depan. Atas dan belakang ya. Kirim ke email di bawah sini. Iya. Diseleksi lah. Langsung lah. Amal. Jadi kayak HR deh. Lama-lama. Ya ampun. Eh tapi. Apa namanya kan udah menuju tadi. Kita ngomongin kedewasaan gitu ya. Pasti rival yang sekarang beda nih. Yang rival yang waktu itu. Casting-casting tahun 2010. Gitu kan. Apa yang berubah banget sih. Maksudnya kayak kalo untuk kerjaan dan hidup gitu. Filosofi. Cia filosofi. Prinsip. Prinsip. Prinsip yang selalu lo pegang. Atau apa gitu. Yang selalu lo pegang. Supaya bisa tetep stay disini. Dunia entertainment kan keras gitu ya. Oke. Prinsip yang gue jalanin. Ya itu dia. Gue selalu menghargai setiap proses yang ada. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Stop. Itu yang selalu gue pegang. Jadi apapun yang gue lagi jalanin. Mau gue lagi pengen nangis. Mau gue kayak. Ya Allah syuting gini banget. Gitu sampe pagi. Tapi gue selalu inget. Kalo itu tuh proses. Proses. Nanti hasilnya nanti. Bisa apapun ya. Hasil kan bisa jadi. Berbentuk materi. Bisa jadi berbentuk apapun gitu. Nah itu gue selalu pengalaman. Yang bikin lo kayak sekarang. Tuh. Oke gue kayak. Selalu kuat ngejalaninnya. Selalu kuat apapun yang gue been through. Karena gue selalu inget proses. Proses. Aku kuat. Aku bisa guys. Sekibu kayak mau teriak-teriak. Cukup tidurnya gak ada gitu. Gak pernah cukup tidur. Tapi gue selalu kuat. Karena itu proses. Gitu. Nah itu ngobrol-ngobrol tuh. Tidak pernah lepas. Kalo di Cosmo. Sit with Cosmo tuh. Pasti ngomongin. Zadiak dikit lah ya. Waduh. Enaknya Zadiak banget ya. Aku sih enggak. Cuman ya. Semuanya pasti kayak gitu kan. Obrolan. Ciwi-ciwi. Kalo dimanapun. Kalo ngomongin cowok. Ngomongin horor. Ngomongin jodiak. Selalu kayak gitu. Kenapa sih cewek-cewek? Gak tau deh ya kan. Tapi emang seru sih ngomongin jodiak. Kayak. Mungkin ada persamaannya. Terus bisa menebak-nebak. Salah satu sifatnya. Atau tindakan dia tuh kadang dari astrologi juga kan. Nah kalo lu termasuk yang percayakah? Atau kayak. Oh cukup tau aja deh. Gue kalo dibilang percaya banget enggak. Cuman mungkin ada. Ada beberapa hal yang kesamaannya tuh kayak. Memang betul gitu. Jadi pas gue ngejalanin. Iya lagi dia ini tuh bener. Kayak misalnya manajer gue Leo. Nah. Guys. Wow. Dari awal tuh gue. Apa namanya. Tom and Jerry banget sama dia. Oh gitu. Pas gue tau kayak. Oke nih. Gue si Scorpio ya. Iya. Scorpio. Yang cukup pendendam kalo kalian tau. Jadi gue ngasih tau nih. Kita gak bisa kayak gini nih. Kita. Gue pendem-pendem. Akhirnya gue jadi kayak gini. Dan lu selalu. Alpha female banget. Yes. Yang mana kayak. Lu gak bisa. Kita harus setara ya guys. Kita harus setara. Akhirnya lama-lama jadi tau gitu. Cuman berkat si astrologi juga. Gue jadi tau karakter seseorang. Jadi lebih memahami. Dan bisa lebih bonding. Positive. In a positive way. Ya. Meskipun belum kenal. Lo bisa gak. Oh mungkin dia kayak gini. Gak. Gak. Gak tiba-tiba kayak. Lu Gemini ya. Gue gak ketemu sama lu. Gitu gak. Itu kan. Desenya pernah kayak gitu. Kenapa yang gue sebut tuh selalu Gemini. Memang maaf ya. Gemini-gemini di seluruh dunia ini. Gitu. Tapi kalo Scorpio tuh biasanya. Suka ngedatenya gimana sih. Cik. Gak harus Scorpio ya. Seorang rival Hadi nih. Gitu. Apakah bucin. Apakah cool-cool gitu. Sebenernya kan gue. Gue tuh kalo gak tau orang-orang. Gue tuh gengsian. Oh ya. Tanya. Padahal sebenernya. Menurut gue. Gue tuh lebih. Karena gue. Love language-nya. Act of service. Dan quality time. Jadi tuh gue gak yang manis-manis. Gitu gak. Kata-kata. Cantik gitu. Wah yang ngebuai-buai gitu tuh gak. Yang kayak pantun-pantun gitu juga gak. Aduh. Gue tuh lebih kayak emang. Action aja gitu. Tindakan. Kayak misalnya. Dia lagi ada apa. Terus misalnya. Kasih sesuatu yang dia ingat. Itu misalnya anniversary-an. Iya betul. Baru ngedate. Baru quality time bareng. Gitu gak yang tiba-tiba. Bapak kamu apa? Gitu gak. Gitu gak sama sekali. Gitu gak sama sekali. Pantun gak ya. Karena belum pantun aja udah cakep sih. Pemirsa. Cakep. Cakep. Oh tuh kan. Berarti Rafael Hadi act of service sama quality time. Quality time gue. Jadi emang menurut gue quality time tuh penting banget. Apalagi semua orang kan pasti punya priority-nya masing-masing kan. Once kita bisa spend time bareng. Maksimalkan lah. Gitu. Meskipun cuma kayak dirumah aja gitu. Meskipun cuma dirumah tuh gue selalu kayak. Wow gembira sekali gitu. Bersama saudaraku, teman-temanku. Karena gue punya sahabat juga saudara gue salah satunya kan. Oh iya iya iya. Jadi emang yang ngumpul doang ngobrol-ngobrol. Atau kita main game di rumah doang tuh menurut gue udah cukup. Bener. Bener. Jadi muncul lah kadang-kadang foto-foto teman-temannya lagi di rumah. Ya foto-foto aib. Anda kumpulkan semuanya di situ. Memang jahil banget. Gitu kan. Jadi keluar lah aib-aib gue nih selama ini. Haduh. Haduh. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak kadangnya sempurna emang tuh. Betul sekali. Ini relax kayak gini emang harus di-explore. Betul. Orang-orang juga suka ya kan. Tapi gue selalu nanyain nih Pak ke aktor-aktor gitu kan. Ada gak satu peran yang kayak bagus banget nih peran. Di internasional boleh. Film internasional boleh. Film Indonesia boleh. Yang kayak. Oh berharap. Aduh coba gue yang main. Atau kayak coba gue ada di produksian itu. Ada gak? Ngomong-ngomongin soal Amber yang kemarin nih. Wah. Jeng-jeng. Gue tuh selalu kepayahin banget jadi Jack Sparrow. Oh iya. Gue ngefans banget sama Johnny Depp. Tim Johnny dong. Tim Johnny. Bukan Johnny Andrean ya. Gue pengen banget punya karakter yang melekat seperti dia gitu. Dia kan selalu kalau mainin apa aja tuh keren ya. Nah si Jack Sparrow ini kayak. Ih gila keren banget jadi pelaut kali ya. Tapi kalau pelaut di Jakarta gimana. Ngelayan yang ada sih. Ngelayan. Nah itu itu. Karakter-karakter kayak gitu. Kalau enggak. Either way. Tapi gue mau jadi karakter yang konyol. Yang kayak betawi banget. Eh kenapa lu? Gitu-gitu tuh. Bisa nih. Bisa gue sebenernya. Ayo dong tolong. Iya, 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 iya. Aku ingin sekali menjadi betawi mentok. Gitu. Karena emang gue raise juga dari keluarga. Ya nenek gue dari Jakarta kan. Kakek gue dari cokap Surabaya. Cuman keluarga gue tuh cukup betawi. Gitu. Cukup betawi. Bisa kok bang. Ini bang. Ini ulik-ulik bang. Gue tuh pengen banget jadi orang betawi. Aduh. Gitu. Konyol. Anak sekolahan. Mandra lah nge-friends sama Mandra. Gue nge-friends banget. Bang Mandra. We love you. Aduh. 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 Cinta mati gue. Aduh. Aduh. Abang-abangku gitu ya. Memang luar biasa. Tapi itu kalau peran. Pengen jadi Jack Sparrow. Seolah-olah gitu ya. Bisa lah ya. Bisa dong. Kelaut-kelaut gitu. Melekat gitu. Tapi kalau keinginan. Atau mungkin kayak in the next few years. Gitu. Ada sesuatu yang pengen dicapai. Pengen diraih. Kira-kira apa? Harapan-harapan. Tipis-tipis. Gue berharap banget. Misalnya di Indo tuh. Udah bisa. Bikin project yang science fiction. Gitu. Gue pengen banget tuh. Yang semuanya serba keren. Gitu. Serba. Kayak lu nonton Stranger Things deh. Gue berharap Indo bisa. Bisa banget bikin. Apa namanya. Series. Atau film yang seperti itu. Dan gue tertarik banget untuk ikut itu. Jeng-jeng. Amin deh. Seru banget deh kayaknya. Kalau ada. Eh di Indonesia kamu pasti bisa. Bisa. Tapi kan kita juga ngeliat. Kilas balik kemarin pandemi kan. Ya. Ya merosot banget. Cukup. Dan semua orang juga. Semua bidang juga terkena dampaknya kan. Ya pelan-pelan. Tapi gue berharap banget sih Indonesia pasti bisa. Dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya. Dengan cineas-cineas yang ada. Dan anak-anak muda yang gokil. Gokil. Sekarang tuh bagus-bagus banget. Memain-memain kita. Harus. Harus. Positif dan optimis. Betul. Gitu ya. Keren. Thank you so much. Terima kasih Rafael Hadi. Sudah ada di Seat With Cosmo. Thank you so much. Kedepannya ada apa lagi? Selain tadi si miniseries aku pasti ada untukmu nih. Kedepannya aku rest dulu boleh. Boleh. Jadi gue mau-mau rest. Ya rest sebentar. Baru nanti ada salah satu film. Yang akan aku mainkan. Soon enough. Di akhir tahun ini. Doakan lancar ya. Amin. Amin amin amin. Film apa itu pokoknya akhir tahun? Nah. Itu kamu cari tau sendiri. Kode. Ya. Sementara itu marilah kita bantuin mas Rafael nge-tweet nge-tweet. Boleh. Di sosial media atau komen-komen. Hibur aku. Hibur aku ya. Hibur ya. Kalau kalian pengen di retweet atau di mention ya terus dong. Harus apa namanya dikerahkan kemampuannya gitu. Edit foto yang benar. Terus juga komen yang nyelenet. Iya. Itu. Itu pasti aku pilih. Salah satu jalan untuk di notice gitu. Thank you ya Rafael ya. Thank you Cindy. Sehat selalu. Thank you so much semuanya udah nonton. Thank you Cosmo Babes. Byeäd boo�. Subscribe to Dr. Bye. Bye. Byeウaddai.